Polisi mengungkap fakta baru terkait misteri pembunuhan disertai mutilasi terhadap korban berinisial R asal Pangkal Pinang Bangka Blitung yang potongan-potongan tubuhnya dibuang terpisah di beberapa lokasi di Sleman, Yogyakarta. Potongan kaki dan pergelangan tangan korban yang telah dimutilasi ternyata direbus sebelum dibuang. Hal ini dilakukan pelaku untuk menghilangkan sidik jari. Di Reskrimum Polda DIY Kombes Pol FX Endriadi didampingi Kabin Humas Polda DIY Kombes Pol Nugroh Arianto Dima Polda DIY, pada selasa 18 Juli mengungkap pergelangan kaki dan tangan direbus untuk menghilangkan jejak sidik jarinya. Fakta ini ditemukan ketika tim mengambil sidik jari tersebut. Endriadi mengungkapkan antara korban R dengan kedua pelaku yaitu W warga Maglang dan RD warga Jakarta Selatan saling mengenal melalui grup media sosial Facebook. Pelaku RD kemudian diundang oleh pelaku W ke Yogyakarta untuk menemui korban R. Kehadiran RD di Yogyakarta dijemput pelaku yang berdumisili di Yogyakarta. Ketiganya kemudian berkumpul di Indokos pelaku di Krapiak, Triharjo, Sleman. Ketiganya tergabung dalam sebuah komunitas grup yang mempunyai aktivitas tidak wajar. Mereka melakukan kegiatan berupa kekerasan satu sama lain dan ini terjadi berlebihan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Kekerasan tidak wajar yang mengakibatkan korban meninggal dunia ini terjadi pada selasa 11 Juli malam. Melihat korban meninggal dunia, kedua pelaku panik dan berupaya menghilangkan jejak dengan memotong-motong atau memutilasi tubuh korban. Pelaku memotong kepala, pergelangan tangan dan kaki, kemudian memotong bagian tubuh lalu mengulitinya. Untuk menghilangkan sidik jari, pelaku merebus pergelangan tangan dan kaki korban. Setelah dipotong, bagian-bagian tubuh korban kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik. Kedua pelaku sempat beristirahat setelah memutilasi tubuh korban. Setelahnya, pelaku W yang berdomisili di Yogyakarta melakukan survei tempat untuk membuang potongan tubuh korban. Potongan tubuh korban itu dibuang pada Rabu, 12 Juli sore di sejumlah lokasi oleh pelaku menggunakan sepeda motor. Terima kasih telah menonton!